Bukan sebuah rahasia umum lagi, pada tahun 1960-an Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang punya julukan macan Asia Karena militernya diperkuat dengan alutsista-alutsista nomor wahid di dunia Salah satunya adalah kekuatan pertahanan udara Indonesia yang dilengkapi dengan SAM-75 Made in Uni Soviet Bukan main, alutsista ini didatangkan untuk persiapan Trikora pada waktu itu Rudal SAM-75 sendiri saat itu menjadi rudal yang punya efek deterrence yang sangat tinggi Pasalnya rudal ini terbukti handal menghancurkan sasaran di udara alias battle proven Dan akhirnya kejayaan itu mulai redup pasca dipensiunkannya SAM-75 pada tahun 1980-an dan belum mendapatkan pengganti hingga kemarin Mengutip info dari kemenhan.go.id menyebutkan bahwa untuk gelaran radar Kohatutnas saat ini sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia Jadi sudah gak kurang-kurang nih radar pengawasnya Namun untuk melakukan sebuah tindakan, kita memang masih kurang Hal ini karena terbatasnya jumlah dan disposisi pesawat tempur sergap sebagai sarana penindakan Serta tidak adanya rudal sebagai sarana penindak jarak menengah Namun, pada tahun kemarin, Indonesia sudah meletakkan satu baterai NASAMS untuk melindungi langit ibu kota dalam batch pertama Dan akan dilaksanakan dalam akusisi batch kedua Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan NASAMS untuk Indonesia masih kurang Simpelnya, sebagai gambaran seperti ini Apabila NASAMS dapat meluncurkan enam rudal ke udara sekaligus Maka untuk mengenai target sasaran di Indonesia sangatlah mudah Musuh hanya perlu meluncurkan tujuh rudal sekaligus Sehingga dari tujuh rudal tersebut, setidaknya ada satu yang akan mengenai sasaran Belum lagi sifat NASAMS yang belum bisa mobile Padahal di era peperangan saat ini, sudah selazimnya kita mengadopsi sis hanut yang dapat dimobilisasi dengan mudah Maka dari itu, pengadaan NASAMS Indonesia bukanlah sebuah final Karena untuk segi kuantitas, masih sangatlah kurang Jadi, kita masih butuh banyak rudal pertahanan udara untuk Indonesia Karena strategi pertahanan udara yang hanya ditempatkan di tempat seperti tahun 60-an Memang sudah agak tidak efektif lagi Menurut beberapa rumor yang beredar di formil Ada kemungkinan Indonesia menjejeki rudal Hisaro made in Turkey Yang mana secara spesifikasi, kemampuannya tidak berbeda dengan NASAMS Namun Hisaro memiliki kelebihan, yakni dapat dimobilisasi dengan mudah Sehingga sistem pertahanan udara ini dapat dipindahkan dengan cepat Untuk meluncurkan misil ataupun bersembunyi Mengapa kita harus sejauh ini melindungi kekuatan pertahanan udara kita? Karena dari kekuatan jet tempur saja Kita sudah sulit mengungguli Singapura dan Australia karena F-35-nya Dan melindungi aset negara yang sangat bernilai, strategis dari ancaman udara sangatlah penting Dan masih banyak alasan lain lagi yang akan kita bahas di lain kesempatan Nah bagaimana menurut kalian mengenai peningkatan kekuatan pertahanan udara Indonesia saat ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax